Seorang dokter kecantikan, Dr. Richard Lee ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya, Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021, pagi. Dikutip dari tribun Sumsel, Dr. Richard Lee ditangkap di rumahnya yang berada di Kompleks Investama Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan pemilik klinik kecantikan Atina di kota Palembang, Sumatera Selatan itu diduga buntut dari permasalahannya dengan artis Kartika Putri. Istri Dr. Richard Lee, Rennie Fendi mengunggah detik-detik saat sang suami ditangkap lewat akun Instagramnya, at RennieFendi24. Dalam video tersebut, Rennie Fendi mempertanyakan alasan mengapa Richard Lee ditangkap. Kepada seorang petugas, Rennie Fendi mengaku belum paham mengenai alasan penangkapan sang suami. Seorang petugas pun memperlihatkan sebuah map berwarna merah yang berisi surat penangkapan. Ia juga berkata akan menjelaskan penangkapan tersebut di kantor polisi. Ia pun menyuruh orang lain untuk membawa Dr. Richard Lee. Masih dari video itu, terlihat Dr. Richard Lee duduk di sebuah kursi sofa berwarna kuning dengan bersedekap. Terdengar pula suara sang dokter yang ikut mempertanyakan penangkapannya. Saat sang suami hendak ditangkap, Rennie Fendi berkali-kali meminta penjelasan penangkapan tersebut. Kemudian beberapa orang berusaha meminta Dr. Richard Lee untuk ikut, tapi dokter kecantikan itu tetap bergeming. Ia tak bergerak sedikitpun saat tiga orang hendak membawanya. Dalam video lain, Dr. Richard Lee sempat mengadu kesakitan pada tangannya. Di sisi lain, Rennie Fendi bersikukuh meminta penjelasan kepada polisi terkait alasan penangkapan suaminya. Tak lama kemudian, beberapa petugas langsung membawa Richard Lee dengan posisi setengah duduk. Mendapat perlakuan tersebut, Richard Lee spontan berteriak meminta tolong. Bersamaan itu pula terdengar suara jeritan yang diduga suara Rennie Fendi. Sesampai di depan pintu, seorang perempuan lain datang dan bermaksud menengahi kejadian tersebut. Sementara itu, Dr. Richard Lee berkata ingin ke toilet terlebih dahulu dan petugas memintanya untuk berdiri. Cara penangkapan sang suami tersebut kemudian dipertanyakan Rennie Fendi lewat akun Instagramnya. Pemanggilan apapun terkait penangkapan sang suami. Menurutnya, petugas datang tiba-tiba dari Jakarta ke Palembang untuk menjemput suaminya. Rennie juga mempertanyakan nasib sang suami. Sebab petugas bilang akan membawa suami ke Polda Sumsel. Namun begitu dicek, Dr. Richard Lee tidak ada di Polda Sumsel. Sementara itu, kuasa hukum Dr. Richard Lee, Razman Arif Nasution mengatakan, kliennya tengah berperkara dengan artis Kartika Putri. Richard dilaporkan karena perkara UUIT akibat pernah mengkritik Kartika Putri. Menurut Razman, kliennya saat dibawa tengah menahan sakit akibat pinggangnya bermasalah. Ia mempertanyakan tindakan polisi yang menangkap Richard Lee seperti teroris. Dalam melakukan penangkapan, seharusnya aparat kepolisian tidak bertindak semena-mena dan harus mengkonfirmasi penangkapan seseorang kepada kuasa hukumnya. Razman juga tak terima dengan proses penangkapan paksa yang dilakukan pada kliennya. Ia memprotes aksi penyidik Polda Metro Jaya yang sempat membuat kliennya ketakutan saat akan melakukan penangkapan. Hal itu didapati oleh Razman ketika Richard Lee menghubungi dirinya pada Rabu, tanggal 11 Agustus 2021 pagi ketika penyidik datang menjemput. Tak hanya memprotes soal tekanan yang didapati oleh kliennya, Razman juga tak bisa menerima sikap penyidik yang melarang kliennya untuk buang air kecil. Ia menyebut masalah yang sedang dihadapi Richard adalah masalah remeh dan tak seharusnya diperlakukan seperti koruptor. Razman mengatakan sempat berkomunikasi dengan tim penyidik. Namun, ia kecewa dengan sikap penyidik tersebut karena tak sesuai dengan apa yang dibicarakan di telepon. Namun pada kenyataannya, Richard Lee tetap dibawa secara paksa tanpa menunggu kedatangannya. Terima kasih telah menonton!